Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adi Agusman. Kali ini kita ada di segmen Ngamboi Barang Baru. Ya, apa ya? Sebenarnya barang ini bukan barang baru-baru banget sih. Tapi, saya beli kamera 360. Jadi, kamera ini sebenarnya foto atau video yang keliling-keliling gitu. Yang mungkin kalian ada pernah lihat ya foto-fotonya keliling-keliling. Nah, sebenarnya kamera ini bukan untuk saya merekam, untuk saya nge-vlog atau segala macam ya. Tapi, lebih tujuannya itu untuk membuat foto 360. Karena, bisa dikatakan kamera ini hanya beresolusi 1080, bukan 4K. 4K pun kecil, apalagi 1080. Jadi, hasilnya nanti nggak terlalu jernih-jernih banget. Jadi, sejauh sebelum saya beli kamera Huawei Envision CP60 ini, saya sudah kenal kamera 360 2 tahun yang lalu. Ketika itu, di tahun 2018, saya ikut meetup Nusantara Local Guide di Jogja. Lihat teman-teman komunitas pakai kamera ini 360 untuk tujuan mereka itu Street View Photographer. Di Indonesia yang diwadahi oleh komunitas Street View Nusantara. Dan, saya pun jadi tertarik untuk ikut join komunitasnya dengan status verified oleh Google. Walaupun saya belum punya kamera, tapi saya sudah menggunakan HP sebagai tool saya dengan keliling-keliling untuk dapatkan foto spare. Kembali lagi ke kamera 360. Sebenarnya, saya sudah tahu banyak jenis-jenis kamera 360 yang ada di pasaran. Mulai dari Insta, Samsung, GoPro, Fusion ya, Samsung, kemudian LG, Huawei, Xiaomi, Brica, dan lain-lain. Mari sebenarnya maunya itu nunggu kamera 360 keluar yang baru. Kemudian berharap kamera yang lama itu turun. Tetapi ternyata, oh ternyata, kamera 360 ini kayaknya memang segmennya itu terbatas dan harganya itu tidak turun-turun. Malahan naik sekarang karena krisis ekonomi. Sekarang karena kebelet mau beli kamera 360, Jadi, saya putuskan untuk mencari kamera yang paling murah menurut saya. Yaitu kamera Huawei Envision CV60. Nah, dengan budget sebenarnya kalau di luar itu harganya Rp600.000. Tetapi karena masuk Indonesia ditambah pajak jadi Rp800.000. Karena saya beli kamera ini dari seller Lazada di Cina. Jadi, ya, kena pajak. Sebetulnya saya lebih mengutamakan beli di Indonesia. Kemarin di lapak sebelah, saya itu sudah confirm dengan sellernya, katanya ada. Tapi ternyata tidak juga dikirim-kirim. Saat paketnya sampai, saya memiliki impresi dengan kameranya. Ketika saya buka kotaknya, barangnya itu kecil. Kelengkapannya hanya ada unit kamera, buku, panduan, dan pouch kecil yang juga kecil. Ini kalau mau pakai, kita harus instar dahulu aplikasi kamera 360 dari Huawei. Lalu, interface HP kita juga harus sudah USB-C. Kalau sudah siap, berarti kita bisa langsung colokkan kamera ke USB-C. Ketika kamera 360 dipasang di HP, maka aplikasi kamera akan muncul. Kita bisa pilih mau foto atau kamera video. Untuk settingan kamera, sebaiknya ambil settingan paling tinggi. Begitu juga dengan settingan kamera video, ambil paling tinggi juga ya. Dengan durasi pengambilan video paling lama 5 menit. Sealing didapatkan dari kamera ini lumayan lah. Untuk yang baru punya kamera 360 dengan dual lens 13MP. Kalau saya lihat kekurangannya, kamera ini, pertama, kamera ini memiliki titik putih di bagian bawah hub. Ketika kita megang HP. Dua, kamera ini masih kelihatan jahitan pertemuan antara kamera, walaupun tidak terlalu kentara ya. Kemudian tiga, ketika malam atau gelap, gambar jadi tidak terlalu jelas. Empat, jika mau foto tanpa kita pegang, harus menyediakan tripod untuk HP jelasnya. Menggunakannya berapa minggu, saya mungkin akan lebih sering menggunakan kamera ini untuk foto street view suatu lokasi di Google Map. Apa itu toko, atau tempat hiburan, atau segala macam, biar informasi suatu tempat lebih oke. Nah, biasanya sebelum ada kamera ini, kalau saya mau ngambil foto 360, saya putar-putar seperti orang gila. Kalau ada 5 titik, ya 5 putaran barfi. Nah, sekarang tidak lagi. Tapi proses upload fotonya dari street view, kita harus upload terpisah, dan menentukan lokasinya juga harus kita sendiri menitiknya. Kemudian baru kita masukkan list lokasi foto 360 yang ada. Teman-teman, begitu saja cerita saya mengenai kamera 360 yang baru saya punya. Jika kalian punya pengalaman tentang menggunakan kamera 360 ini, juga boleh kalian cerita di kolom komentar ya. Jika kalian ada saran, juga boleh tulis komentar di bawah ini. Oh iya, jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, like video ini, dan subscribe channel Andi Agusman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!